Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, how's your life? It's time to study English Let's begin To first watch this video Hi good morning, what could I do for you? I'm looking suitable flower for my mom Today is her birthday, do you have any suggestions? Let me show you many recommended flowers here Okay How about red rose? I'm not sure, maybe another one Okay, maybe lily flower must be better I think it's good idea I'll take it Well, I'll pack it to you Wait a minute Okay What do you think about this video? What does it tell about? Nah, kira-kira videonya menceritakan tentang apa? Well, this time we will learn about the expressions of asking for and giving suggestion Meminta dan memberi saran Ya, meminta dan memberi saran In English The expressions are often used in daily conversation Ini biasanya sehari-hari kita dengar ya Tentang permintaan dan memberi saran seperti itu To understand the lesson, we have to know Asking suggestion, giving suggestion, and responding Jadi ada meminta saran, kemudian memberi saran, and responding Responding itu berarti harus merespon Nah, itu meliputi menerima dan menolak saran tersebut Atau accepting and declining What is suggestion? A suggestion is an expression of an idea for someone else to do something Nah, jadi suggestion itu adalah ungkapan atau ide untuk seseorang melakukan suatu hal To express it, we will mostly use the modal verb should Nah, biasanya menggunakan kata should yang maknanya seharusnya atau sebaiknya Let's continue for expressing, asking for suggestion, or advice Nah, ini ungkapan-ungkapan untuk meminta sarannya For example, I have a problem, I need your advice What do you suggest? Nah, saya punya masalah, saya perlu nasehatmu, apa yang harus saya lakukan? Do you have any suggestions? Kamu punya saran? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? If you were me, what would you do? Jika kamu jadi saya, apa yang akan kamu lakukan? What's your advice? Apa nasehatmu atau saranmu? Please tell me what to do Katakan apa yang harus saya lakukan What ought I to do? Itu juga sama artinya apa yang harus saya lakukan Nah, itu contoh-contoh untuk menanyakan saran Now, giving suggestions or advice Memberi sarannya For example, I would like to suggest you that Nah, saya ingin memberikan saran kamu That disitu bahwa berarti kesananya diikuti oleh kata-kata sarannya For example, I would like to suggest you that you have to call your teacher For example ya Okay, next It's better for you to Nah, itu lebih baik untukmu To disitu bisa diikuti dengan vebuan juga It's better for you to cook something Karena permasalahannya misalnya dia itu lapar Kemudian, my suggestion is Saran saya adalah You should Nah, you should diikuti dengan vebuan You should Tadi contohnya boleh pakai cook lagi ya You should cook something If I were you, I would Blah, blah, blah Nah, jika saya menjadi kamu Saya akan Nah, disitu diikuti dengan vebuan juga bisa If I were you, I would take the book For example ya You had better Nah, diikuti dengan vebuan sama Berarti maknanya itu Kamu harus Nah, harusnya diikuti dengan vebuan Kamu harus menemui Harus melakukan Atau kamu harus memasak dan sebagainya Itu bisa dipakai Kemudian, bisa juga memakai Why don't you Follow it by vebuan Itu maknanya Kenapa kamu tidak Nah, itu vebuannya apa Misalnya, kenapa kamu tidak masak ini aja Nah, itu kan sebagai saran juga Kemudian, bisa memakai How about Diikuti dengan vebuan plus ing How about going to Nah, seperti itu Atau how about cooking How about studying english Nah, bagaimana kalau ini Nah, itu juga untuk memberi saran ya Kemudian, sekarang Bisa memakai kata I think you should Nah, ini juga bisa ya Saya pikir kamu harus I advise you to Try to Kemudian, bisa pakai You owe to Kebuan Bisa juga pakai I suggest you to Atau I recommend you to How about the lesson Okay, now we are going to learn about Accepting suggestion Or advice Yaitu menerima saran Atau nasihat ya You can use These expressions To accept Suggestion For example That's good idea I will do it Nah, itu ide yang bagus Saya akan melakukannya I'll try Thank you Saya akan mencobanya Makasih Sure, I can do it Ya, tentu saja Saya akan melakukannya Ya, you are right Ya, itu benar Why didn't I think of that Nah, kenapa tidak berpikiran seperti itu ya Sebelumnya Maksudnya That's the best one I'll try that Nah, itu hal yang paling baik Saya akan mencobanya Oke, kemudian Kita akan tahu tentang Refusing suggestion Atau declining Dalam artian Menolak saran Atau nasihat For example I can't do that Nah, saya tidak bisa melakukannya I'm afraid that I can't Saya khawatir Saya tidak bisa Could you give me another way Bisa cari cara lain Atau saran lain I think it can't solve my problem Saya pikir itu tidak bisa Menyelesaikan masalah saya Atau I'm not sure Saya tidak yakin Atau bisa pakai juga How about other suggestions Bagaimana dengan saran yang lain Ya, berarti saran yang Barusan ditolak Kemudian bisa juga memakai I don't think I can Ya, saya tidak berpikir itu bisa Nah, those are Expressing of refusing suggestion A few moments later Oke, kita akan lanjutkan Dengan membahas video Yang tadi dipertontonkan di awal Maka kita akan tahu Ada kata Do you have any suggestions? Nah, berarti itu adalah Asking a suggestion Ya, menanyakan saran Kemudian ada Kalimat How about red rose? Nah, otomatis Itu adalah Giving a suggestion Memberi saran Kemudian ada kalimat I'm not sure Maybe another one Nah, itu otomatis Adalah refusing Atau declining a suggestion Penolakan ya Secara halus Kemudian disini ada I think it's good idea Maka itu adalah Accepting a suggestion Dia menerima saran dari Good job! For the next is Example for Expressing suggestion Dialogue 1 Ini bisa dipahami Silahkan dibaca ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Do you understand about the lesson? Okay, for the next Let's practice Ya, practice-nya adalah Make a dialogue about Asking and giving suggestion Then practice it with your partner Happy learning! Maybe it's enough for today Thank you for watching See you next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye One of the best Terima kasih telah menonton! Terima kasih.